Pedang Langit dan Golok Naga Karyat Shen Yung bagian 59. Selagi ia berpikir begitu, Liu In Su sudah mengangkat Seng Hoi E Leng dan menghantam kepalanya, Bukie mencoba mengerahkan Lue Kang untuk membuka Gio Tong Hiat yang tertotok tapi sudah tidak keburu lagi. Pada saat yang sangat genting, tiba-tiba terdengar teriak seorang wanita. Rombongan Bengkau dari Tiong Goan sudah tiba di sini. Liu In Su terkejut, Seng Hoi E Leng berhenti di tengah udara. Bagaikan kilat, satu bayangan abu-abu berkeluat ke arah Bukie, mencabut Ietian Kiam dan menubruk Liu In Su. Bukie mengenali orang itu adalah Nona Tio, tapi dalam girangnya ia kaget tak kepalang sebab si Nona menyerang dengan sebuah pukulan Kun Lun Pei yang bertujuan untuk mati bersama-sama musuh. Pukulan itu diberi nama Gio Ksue E Kun Kong, batu Gio Khanjur di gunung Kun Lun San. Meskipun Bukie tak tahu nama pukulan itu tapi ia mengerti jika Nona Tio berhasil melukai Liu In Su, ia sendiri sukar luput dari serangan lawan. Liu In Su mencelos hatinya. Ia tak pernah bermimpi bahwa sesudah memperoleh kemenangan dengan jalan licik, ia bakal diserang dengan begitu. Dalam bahaya, ia menangkis dengan Seng Hoi E Leng dan menggulingkan dirinya di tanah. Terang. Ietian Kiam terpukul balik, selagi bergulingan ia merasa dingin pada dagunya, tangannya basah lengket dan dagunya perih. Ternyata kulit dagu bersama jenggotnya terpapasi Etian Kiam. Kalau Seng Hoi E Leng bukan senjata mustika, kepalanya pasti sudah terbelah dua. Di lain pihak, ketika terpukul balik Eetian Kiam memapas pinggiran kopiah Nona Tio A sehingga sebagian rambutnya yang hitam terurai. Tio Beng datang pada detik yang tepat karena hatinya tidak enak dan ia khawatir akan keselamatan Bukie. Ia merasa bahwa Kim Hoa Popo banyak akalnya, Tan Ye O Leng bukan manusia baik-baik dan pulau itu penuh dengan bahaya yang tersembunyi. Kian lama ia kian khawatir dan akhirnya ia mengikuti Bukie dari belakang. Ia tahu bahwa ilmu ringan badannya masih cetek dan kalau ia mendekat, Bukie tetap mengetahuinya. Maka itu ia hanya menguntit dari kejauhan. Sesudah Bukie bertempur dengan ketiga utusan Congkau barulah ia mendekat. Ia girang ketika Bukie mengadul Wakang sebab ia merasa pasti bahwa tenaga dalam ketiga orang itu tak akan bisa menindih Kiyu Yang Sinkeng. Penundaan pertempuran mengejutkan hatinya. Ia ingin mendekati Bukie supaya ia waspadat tapi sudah tak keburu. Demikianlah pada detik berbahaya ia melompat keluar. Ia tahu bahwa kepandainya tidak dapat menandingi ketiga orang asing itu tapi ia sudah nekat dan tidak berpikir panjang lagi. Ia mencabut ia Tian Kiam dari pinggang Bukie dan menyerang dengan jurus yang dapat membinasakan kedua belah pihak, yang diserang dan penyerangnya sendiri. Sesudah jurus pertama berhasil, ia membuat setengah lingkaran dan menubruk Biao Hang Su dengan badannya sendiri. Itulah jurus Jin Kui Tong Tau, manusia dan setan jalan bersama-sama, jurus Kong Tong Pei yang mempunyai tujuan sama seperti Giyok Swee Kun Kong. Nona Tio menganggap bahwa ia ditakdirkan untuk binasa bersama-sama musuh. Giyok Swee Kun Kong dan Jin Kui Tong Tau bukan pukulan untuk memperoleh kemenangan dalam kekalahan atau mencari hidup dalam jalan mati. Kedua jurus itu adalah jurus bunuh diri sambil membunuh musuh. Ketika jago-jago Kong Tong Pei dikurung di Ban Hoat Si Ye, beberapa di antaranya yang adatnya keras sudah menyerang dengan jurus tersebut. Tapi karena tidak mempunyai tenaga dalam serangan mereka gagal. Tio Beng yang menyaksikan serangan itu segera menghafal dalam otaknya. Dengan jurus itu Biao Hang Su terkesiap, keringat dingin mengucur dan ia berdiri terpaku. Ternyata biarpun ilmu silatnya tinggi, ia bernyali kecil. Dalam menghadapi serangan yang mematikan, ia ketakutan dan tak berdaya lagi. Sebagai akibat tubrukannya tubuh Tio Beng lebih dulu membentur Seng Hwe Eleng kemudian barulah tangannya menikam dengan Ia Tian Kiam. Serangan jurus Jin Kui Tong Tau memang harus dilakukan dengan begitu. Lebih dulu menabrak senjata musuh dengan tubuh sendiri dan pada saat itu senjata itu menancap di tubuh, menikam musuh dengan senjata sendiri. Diserang begitu, biarpun kepandainya tinggi, seseorang tak akan bisa meloloskan diri. Biao Hang Su terpaku sebab ia segera melihat hebatnya pukulan itu. Untung besar bagi Tio Beng Seng Hwe Eleng bukan senjata tajam. Senjata itu tumpul dan berbentuk tongkat pendek, maka itu biarpun terbentur badannya ia tidak terluka, dan untung juga bagi Biao Hang Su karena sebelum Ia Tian Kiam mampir di tubuhnya, Hwe Go Atsu sudah keburu memeluk badan Tio Beng dari belakang. Karena dipeluk, Noan Tio tak bisa menikam terus, ia tahu ia bakal celaka, tiba-tiba ia membalikan pedangnya dan menikam kempungnya sendiri. Itulah jurus yang lebih hebat dari dua jurus tadi. Jurus pedang ini yang dinamakan Tian Te E Tong Siu, langit dan bumi bersamaan usianya, adalah jurus Butong Tia tapi bukan gubahan Tio Sem Hong. Siapa penggubahnya? In Li Heng. In Li Heng yang menggubah itu untuk membalas sakit hatinya terhadap Yosiau. Semenjak Yosiau meninggal dunia, tekadnya yang bulat adalah membunuh Yosiau. Biarpun gurunya seorang ahli silat yang paling terkemuka tapi karena bakatnya kurang, ia tak dapat memperoleh ilmu yang paling tinggi. Ia sudah tidak berharap hidup maka itu ia menggubah tiga jurus silat pedang yang bertujuan untuk mati bersama musuhnya. Satu waktu, selagi berlatih diam-diam, latihannya dilihat Tio Sem Hong. Guru besar itu menghela nafas sebab ia tahu biarpun ia coba mencegah, hasilnya akan sia-sia. Ia lalu memberi nama Tian Te E Tong Siu kepada jurus itu. Nama tersebut berarti bahwa sesudah seorang manusia meninggal dunia, rohnya akan tetap hidup dan usia roh itu sama dengan usia langit dan bumi. Ketika dikurung di Ban Ho Atsi Ye, murid kepala In Li Heng pernah menggunakan jurus itu tapi ia keburu ditolong Kou Tou Tzu. Peristiwa tersebut disaksikan Tio Beng. Tian Te E Tong Siu adalah untuk menghabisi musuh yang tubuhnya berdempetan dengan tubuhnya sendiri, misalnya pada waktu musuh memeluk. Tio Beng menikam kempungan sendiri supaya Ie Tian Kiam menembus dan terus menikam kempungan Huyai Go Atsu seperti Sate. Tapi Tio Beng dan Huyai Go Atsu belum ditakdirkan mati. Saat itu dengan Kiu Yang Sin Keng Bu Kie sudah berhasil membuka jalan darahnya yang tertotok. Pada detik itu Bu Kie berhasil mencegah di kaman itu. Tio Beng memberontak dan berhasil melepaskan diri dari pelukan Huyai Go Atsu. Nona Tio adalah orang yang cerdas luar biasa, otaknya bisa bekerja cepat sekali. Ia mengambil Seng Huyai Eleng dari tangan Bu Kie dan melontarkannya jauh-jauh. Ting. Benda itu jatuh di dalam barisan jarum. Seng Su menyayangi Seng Huyai Eleng seperti menyayangi dirinya sendiri, tanpa memperdulikan keselamatan Biao Hang Su lagi, Liu In Su dan Huyai Go Atsu segera melompat dan berlari-lari ke arah barisan jarum. Karena gelap dan sekitar tempat jatuhnya Seng Huyai Eleng tumbuh rumput tinggi maka setibanya di barisan jarum. Mereka terpaksa merangkak, mencabut jarum-jarum dan merabah-rabah. Di saat itu Biao Hang Su tersadar, seraya berteriak ia menyusul kedua kawannya. Untuk menolong Bu Kie tadi Tio Beng menyerang dengan nekat. Sekarang, sesudah kekuatannya pulih rasa takutnya muncul. Tiba-tiba sambil menangis keras ia menubruk Bu Kie. Dengan rasa terima kasih yang berlimpah, Bu Kie memegang tangan si Nona. Ia tahu bahwa begitu Seng Su menemukan Seng Huyai Eleng yang dilemparkan mereka akan segera menyerang pula. Maka itu ia berkata, mari kita lari. Ia melepaskan tangan Tio Beng, mendukung In Li yang terluka berat dan berkata kepada Chia Sun. Chia Tai Hiap, kita harus menyingkir secepat mungkin. Benar. Jawab Kim Mo Seong yang lalu membungkuk dan membuka jalan darah Kim Ho Apo Po. Bu Kie menganggap bahwa setelah mendapat pengalaman pahit, si nenek tentu akan mencoret permusuhan terhadap ayah angkatnya. Setelah ia berlari-lari beberapa tombak, ia menyerahkan In Li kepada si nenek sebab biarpun saudari sepupunya, ia merasa bimbang untuk mendukung seorang gadis. Mereka lari sekencang-kencangnya, Tio Beng paling depan. Chia Sun dan Kim Ho Apo Po di tengah dan Bu Kie paling belakang sebagai pelindung. Mendadak terdengar bentakan Kim Mo Seong yang lalu meninju punggung nenek Kim Ho A. Chia San Lion Gong menangkis dan melemparkan In Li di tanah. Bu Kie terkejut dan mendekat. Han Hu Jin. Bentak Chia Sun. Mengapa lagi-lagi kau coba membunuh In Kau Nyu? Si nenek tertawa dingin. Jangan turut campur urusanku. Jawabnya. Kularang kau membunuh orang secara serampangan. Kata Bu Kie. Apa belum cukup kau mencampuri urusan yang sebenarnya bukan urusanmu? Tanya Kim Ho Apo Po. Belum tentu bukan urusanku. Sahutnya. Busuh akan segera mengejar. Apa kau ingin mati? Si nenek mengeluarkan suara di hidung dan lari ke arah barat. Mendadak tiga kuntum bunga emas menyambar ke kepala In Li. Bu Kie mengebut tangannya dan senjata itu berbalik menyambar majikannya dengan suara U. Yang lebih hebat dari suara menyambarnya anak panah. Si nenek kaget, ia tak menyangka pemuda itu memiliki luakang yang begitu dasyat. Ia tak berani menyambuti dan buru-buru menggulingkan badannya di tanah. Ketika Kim Ho Apo lewat di atas punggungnya dan merobek pakaiannya, jantung si nenek melonjak dan ia terus kabur tanpa menoleh lagi. Selagi Bu Kie membungkuk untuk mendukung In Li, tiba-tiba Tio Beng mengeluh dan memegang kempungannya. Mengapa? Tanya Bu Kie sambil mendekati. Dengan terkejut ia melihat tangan si nona berlepotan darah. Ternyata biarpun keburu ditolong, Tika Mantian T.E. Tong Siu telah melukai kempungannya. Apa lukamu berat? Tanya Bu Kie dengan hati berdebar-debar. Sebelum Tio Beng menjawab mendadak terdengar seruan Biao Hang Su. Ini dia. Dapat. Sudah dapat. Jangan perdulikan aku. Kata nona Tio. Pergi. Lekas pergi. Tanpa mengeluarkan sepatah kata, Bu Kie segera memeluk pinggang Tio Beng dan terus kabur ke bawah gunung. Keperahu terus berlayar. Bisik Tio Beng. Bu Kie mengangguk. Dengan sebelah tangan mendukung In Li dan sebelah tangan mendukung Tio Beng, ia lari sekencang-kencangnya. Chia Sun yang melindungi dari belakang merasa heran, sebab biarpun membawa dua orang dewasa, Bu Kie masih bisa lari begitu cepat. Bu Kie sendiri lari dengan pikiran kusut. Ia sangat memikirkan keselamatan kedua gadis itu. Kalau seorang saja tak dapat ditolong, ia akan menyesal seumur hidup. Untung juga tubuh mereka tak berubah dingin. Sementara itu, sesudah mendapatkan kembali Seng Hwe Eleng, Sam Su terus mengejar. Tapi ilmu ringan badan mereka tak bisa menandingi Bu Kie bahkan belum dapat merendengi Chia Sun. Sebelum tiba di perahu, Bu Kie sudah berteriak. Oh hei! Beng-beng kuncu memberi perintah. Naikan liar, angkat jangkar, siap untuk segera berangkat. Dengan demikian, waktu mereka naik di perahu layar-layar sudah terpentang. Tapi kapten tak berani menjalankan perahu sebelum mendapat perintah Tio Beng. Ia menghampiri si nona dan menanyakan Samlil membungku. Dengar segala perintah Tio Kongcu. Kata nona Tio dengan suara lemah. Dengan cepat perahu berangkat. Waktu Seng Su tiba di pesisir perahu itu sudah terpisah beberapa puluh tombak dari daratan. Bu Kie segera merebahkan Tio Beng dan In Li di pembaringan dan dibantu Xiao Xiao, ia memeriksa luka mereka. Luka Tio Beng sendiri lebih dalam. Biarpun mengeluarkan darah, luka-luka itu tak membahayakan jiwa. Yang terluka berat adalah In Li. Ketik Kim Hoa menancap dalam dadanya. Apa nona In bisa ditolong masih merupakan teka-teki. Bu Kie dan Xiao Xiao menaruh obat dan membalutnya. In Li terus pingsan sedangkan Tio Beng menangis dengan perlahan. Sesudah kedua gadis itu diberi obat, Chia Sun berkata. Ken Xiao Hiap, di luar dugaan, dalam usia tua Chia Sun masih bisa bersahabat dengan seorang ksatria yang begitu luhur budi pekertinya. Bu Kie tidak menjawab. Ia mengambil kursi dan menyilakan ayah angkatnya duduk. Sesudah itu ia berlutut. Gie Hu. Katanya sambil menangis. Anak Bu Kie tidak berbakti. Anak tidak bisa menyambut lebih dulu sehingga Gie Hu banyak menderita. Chia Sun terkesiap. Kau apa katamu? Tegasnya. Anak adalah Bu Kie. Jawabnya. Tentu saja orang tua itu tak percaya, mulutnya terenganga. Bu Kie berkata. Inti sari dari ilmu silat adalah memusatkan semangat. Ia menghafal kawakar, teori, yang Chia Sun pernah ajarkan di Pulau Penghwe Ertu. Sesudah ia menghafal seratus lebih dengan rasa kaget bercampur girang orang tua itu mencekal kedua tangannya dan berkata dengan suara parau. Apa-apa benar kau Bu Kie? Bu Kie bangkit dan mengelutnya. Dengan ringkas ia menceritakan segala pengalamannya sejak ia berpisah dengan ayah angkatnya itu. Hanya satu hal yang tidak diceritakannya yaitu tentang kedudukannya sebagai kau cu dari bengkau. Kalau ia terangkan, orang tua itu pasti akan menjalankan penghormatan terhadapnya. Chia Sun merasa seperti mimpi tapi sekarang ia percaya apa yang didengarnya. Selagi Bu Kie bercerita, berulang-ulang ia berkata. Langit mempunyai mata. Langit mempunyai mata. Baru selesai Bu Kie menuturkan pengalamannya, mendadak di buritan perahu terdengar teriakan beberapa orang anak buah. Perahu musuh mengejar. Ohoy! Perahu musuh mengejar. Buru-buru Bu Kie pergi ke buritan kapal. Benar saja ia melihat sebuah perahu besar dengan lima layar sedang mengejar dengan kecepatan luar biasa. Di antara kegelapan seng malam, ia tak bisa melihat badan perahu itu, tapi layarnya yang putih sangat menyolok mata. Padamkan penerangan. Teriaknya. Ia mengambil mangkuk teh jurumudi dan menimpuk lentera angina yang terpanjang di puncak tiang layar. Terang. Lentera hancur, apinya padam dan perahu gelap gulita. Tapi biarpun begitu karena layar berwarna putih, perahu itu masih tetap tidak bisa menyembunyikan diri, saat layar-layar diturunkan, perahu musuh akan segera menyandak. Bu Kie bingung, perahu musuh lebih ringan dan makin lama makin mendekati. Ia tidak bisa berbuat lain daripada menunggu kedatangan musuh. Ia berharap di dek perahu yang sempit samsu tidak bisa bekerja sama sebaik di daratan. Cepat-cepat ia memindahkan Tio Beng dan Eli ke kamar yang lebih aman, kemudian ia pergi ke geladak kapal dan mengambil tiga buah jangkar besar yang lalu ditaruh di kamar kedua gadis itu sebagai rintangan. Setelah itu ia menunggu musuh untuk melakukan pertempuran hidup mati. Tiba-tiba terdengar suara dung. Yang sangat hebat dan perahu bergoncang keras dan diikuti munkratnya air laut. Musuh menempak dengan meriam. Teriak anak buah di buritan perahu. Untung juga peluru yang ditembakkan jatuh ke air di samping perahu tersebut. Selagi Bu Kie kebingungan, Tio Beng menghampirinya. Ia mendekat. Jangan takut. Bisik nona Tio. Kita pun mempunyai meriam. Bu Kie tersadar. Dengan berlari-lari ia naik ke geladak dan memerintahkan anak buah perahu untuk segera menyingkirkan semua jala yang menutupi meriam. Dengan tergesa-gesa, mereka mengisi meriam dengan obat peledak dan peluru dan menyulut sumbunya. Dung. Peluru menyambar musuh. Hanya sayang, tembakan itu meleset dan peluru jatuh di antara kedua perahu. Karena dalam rombongan anak buah perahu Goan, yang sebagian besar terdiri dari busu gedung Jelen Wong, tak terdapat meriam. Tapi biarpun begitu, karena melihat pihak Bu Kie juga memiliki meriam, perahu Persia itu tak berani terlalu mendekat. Beberapa saat kemudian, perahu musuh melepaskan tembakan dan peluru jatuh di kepala perahu yang segera saja terbakar. Bu Kie segera memimpin sejumlah anak buah untuk memadamkan api. Tiba-tiba api berkobar-kobar di ruangan tingkat atas. Dengan kedua tangan menenteng ember air, buru-buru Bu Kie naik ke atas dan setelah menendang pintu lalu menyiram api yang telah mulai mengganas. Di antara asap, ia melihat sesosok tubuh wanita di atas pembaringan yang ketika didekati ternyata tidak lain adalah Ciu Ciajiak yang pakaiannya sudah basah kuyuk. Bu Kie terkesiap, ia melemperkan ember dan bertanya dengan suara gugup. Ciu kau Nio, apakah kau terluka? Sinona menggelengkan kepalanya. Melihat pemuda itu ia kaget tak kepalang. Ketika tangannya bergerak terdengarlah suara gemerincing. Ternyata kaki dan tangannya dirantai oleh si Nenek Kim Hoa. Bu Kie segera turun ke bawah mengambil Ie Tian Kiam dan memutuskan rantai itu. Tio kau cu. Kata Nona setel kaki tangannya terbebas. Bagaimana kau bisa berada di sini? Sebelum Bu Kie menjawab, perahu berguncang keras karena tembakan sehingga si Nona yang kaki tangannya masih kaku segera roboh menubruk Bu Kie. Pemuda itu segera membangunkannya dan dari sinar api yang masuk dari jendela ia melihat dadu dan titik-titik air kelihatan samara samar membasai pada paras yang pucat pasi sehingga muka cantik ayu itu seolah-olah sekuntum bunga cuisian yang kena embun. Sesudah menenteramkan hatinya, ia berkata. Mari kita turun ke bawah. Selagi mereka berjalan keluar dari pintu ruang atas mendadak perahu itu berputar-putar sebab tembakan tadi telah menghancurkan kemudi di buritan perahu dan jurumudinya sendiri tenggelam di laut. Pemimpin penembak meriam menjadi bingung. Ia sendiri lalu mengisi obat peledak, dengan harapan bahwa dengan sekali tembak ia akan bisa menenggelamkan perahu musuh. Ia mengisi sekuat tenaga dan kemudian menyodok-nyodok obat peledak itu dengan sepasang toya besi supaya masuk sepadat-padatnya di dalam lubang. Sesudah merasa puas, ia mengambil lobor dan menyulut sumbu. Hampir bersamaan terdengar suara dunggak. Yang dasyat luar biasa, diikuti melesatnya potongan-potongan baja. Meriam hancur dan semua anak buah penembak meriam menemui ajal mereka secara mengenaskan. Karena obat peledak yang diisi beberapa kali lipat lebih banyak dari takaran peluru maka peluru tidak bisa tertempak keluar dan obat peledak yang meledak telah menghancurkan meriam. Karena ledakan itu Bukye dan Ciejak yang sedang berjalan di geladak perahu terlempar jauh dan disambar dengan hawa yang panas. Tanpa berpikir lagi Bukye meraih tambang layar dengan tangan kanannya sedang tangan kirinya menangkap kaki Ciejak sehingga mereka tak jatuh ke air. Sesaat itu seluruh perahu sudah diliputi api dan asap dan mulai tenggelam dengan perlahan. Dengan hati berdebar-debar Bukye mengawasi sekitarnya untuk mencari jalan hidup. Mendadak terlihat sebuah perahu kecil, perahu penolong yang terikat di sisi perahu. Ciu Kau Niu, loncatlah! Teriaknya. Hampir bersamaan Xiao-Ciao yang mendukung Nenli dan Ciasun yang menggendong Tio Beng muncul di geladak perahu. Mereka naik ke atas perahu lantaran perahu berlubang dan air sudah memenuhi bagian bawah perahu. Sesudah Ciasun dan Xiao-Ciao duduk di perahu dengan intiam Kiam Bukye membabat tali pengikat dan perahu itu segera jatuh dan hinggap di permukaan air. Di lain detik, ia pun melompat ke perahu itu dan mengambil sepasang dayung dan lalu mendayungnya. Ia mendayung dengan sekuat tenaga. Perahu yang sedang terbakar menerangi permukaan laut sampai pada jarak tertentu. Ia merasa bahwa perahu yang ditumpanginya harus cepat-cepat berada di luar sinar terang supaya tidak dilihat. Semsu yang tentu akan menduga bahwa semua orang mati terbakar dan tidak mencari lebih lanjut. Ciasun mengerti maksud si anak dan ia bantu mendayung dengan sepotong papan. Perahu itu melaju bagaikan anak panah dan dalam sekejap dia sudah berada di luar lingkaran sinar terang. Sementara itu di perahu meriam terjadi peledakan beruntun sebab terbakarnya obat peledak yang disimpan di dalam gudang. Perahu Semsu tidak berani datang mendekat hanya mengamati dari kejauhan. Di antara busunya Tio Beng terdapat orang-orang yang bisa berenang. Mereka menceburkan diri di air dan teriak-teriak minta tolong. Tapi sebaliknya dari ditolong, mereka dibunuh Semsu dan orang-orangnya. Ciasun dan Bukye tidak berani mengasuh. Di antara mereka sedikit pun tidak merasa jari. Tapi di lautan dengan mereka di perahu kecil dan musuh berada di perahu meriam, dia pasti akan binasa kalau sampai ditemukan musuh. Jika ditembak biarpun tidak kena tepat, perahu kecil itu pasti akan karam kalau jatuh di tempat berdekatan. Untung juga Ciasun dan Bukye memiliki tenaga dalam yang sangat kuat sehingga meskipun harus bekerja sangat keras selama setengah malam, mereka tidak merasa lelah. Waktu Fajar menyingsing, langit tertutup awan hitam dan di lautan muncul halimun tebal. Bagus! Kata Bukye dengan girang. Kalau kita bisa kabur setengah hari lagi, musuh pasti tak akan bisa mencari kita. Tapi sesudah berada agak jauh dari bahaya mereka menghadapi penderitaan lain. Pakaian mereka basah dan mereka berada dalam musim dingin. Ciasun dan Bukye yang luakangnya kuat masih tak apa. Tapi Ciejak dan Xiao Xiao yang menggigil lebih-lebih kalau ditiup angin utara. Perahu kecil tak punya persediaan apapun juga dan mereka semua tidak berdaya. Ciasun dan Bukye hanya bisa membuka pakaian luar mereka yang lalu digunakan untuk menyelimut di tubuh Tio Beng dan Ing Li. Di waktu lokor penderitaan bertambah hebat. Angin meniup keras dan hujan turun seperti dituang. Perahu melaju ke selatan karena ditiup angin dan dayung sudah tiada gunanya. Ciasun berempat membuka sepatu mereka untuk menyendok-untuk menyendok dan membuang air hujan yang masuk di perahu. Karena bertemu dengan anak angkatnya, biarpun menghadapi bahaya dan sangat menderita, Ciasun sangat kelembira dan di antara hujan angin ia terus berbicara dengan suara menggeledek sambil tertawa. Xiao Xiao yang sifatnya berandalan juga turut bicara dengan setiap kali mengeluarkan suara tertawa nyaring. Hanya Cie Jack yang terus membungkam. Setiap kali sinar matanya bentrok dengan sinar matu Bukye, ia berpaling ke arah lain. Bukye, teriakimu seong. Dahulu ketika aku dan kedua orang tuamu mengarungi lautan, di tengah jalan kami diserang topan dan penderitaan itu lebih hebat dari sekarang. Belakangan kami menggunakan sebuah gunung es sebagai perahu dan makan daging beruang. Tapi waktu itu yang meniup adalah angin selatan dan kami ditiup sampai kutub utara. Apakah karena membenci Ciasun, Elo Otianya, langit, ingin menggiring aku ke gedung Lemkek Sian Ong, Dewa Kutub Selatan, supaya aku berdiam di situ 20 tahun lagi? Hahaha. Sesudah tertawa terbahak-bahak ia berkata. Waktu itu kedua orang tuamu merupakan pasangan yang serasi tapi sekarang kau membawa 4 orang wanita muda. Bagaimana kau bisa berbuat begitu? Hahaha. Paras muka Nona Ciu berubah merah dan ia segera menundukkan kepala. Yang segera membuka suara adalah Siao Siao. Cia Elo Oya Kyo, aku hanya seorang pelayan yang melayani Kong Chuya. Katanya dengan sikap wajar. Aku tidak masuk hitungan. Tio Beng tersenyum. Ia terluka berat tapi ia tak tahan untuk tidak ikut bicara. Cia Elo Oya Kyo. Katanya. Kalau kau masih terus mengacau belo, sesudah sembuh aku akan menggaplok pipimu. Ciasun tertawa nyaring. Ah, sungguh galaksi Nona. Katanya. Mendadak ia berhenti tertawa dan berkata pula dengan suara sungguh-sungguh. Hektometer, semalam kau telah menyerang dengan 3 jurus nikat. Yang pertama Giyok Suwe Kun Kong dari Kun Lunpei. Yang kedua, Jin Kui Tong Tau. Yang yang ketiga aku si tua, memang sangat tolol, aku tak dapat mendengar jurus yang ketiga itu. Nona Tio terkejut, ia tak pernah menduga bahwa meskipun matanya buta Kim Mo Seong bisa menebak kedua jurus itu secara tepat. Yang ketiga, Tian Tei E Tong Siu dari Bu Tong Pei. Katanya. Jurus ini rupanya belum lama digubah sehingga tidaklah heran kalau tak dikenal oleh Lo Oya Kyo. Kim Mo Seong menghela nafas. Kau ingin menolong bukia itu sangat baik, sangat mulia. Katanya dengan suara terharu. Tapi mengapa kau berlaku nekat? Mengapa, mengapa nekat? Tio Beng menjawab. Karena dia-dia. Untuk sejenak ia ragu tapi kemudian meneruskan juga perkataannya. Karena siapa membunuh Tio Kong Chu, aku-aku tak mau hidup lagi. Sehabis berkata begitu air matanya mengucur. Tia Sun dan yang lain-lain kaget tak kepalang. Tak seorang pun pernah menduga bahwa seorang gadis seperti Tio Beng akan membuka rahasia hatinya di hadapan orang banyak. Tapi mereka tak ingat bahwa Nona Tio adalah seorang gadis Mongol yang jalan pikirannya dan kerecarannya berlainan dengan wanita Han. Sebagai anak Mongol, ia berwatak polos. Kalau mencintai ia mencintai terang-terangan. Kalau membenci ia juga membenci terang-terangan. Apalagi keadaan waktu itu disaksikan banyak orang, tak seorang pun bisa mengatakan apa mereka akan hidup terus atau mati di dasar lautan. Perkataan Nona Tio sangat mengejutkan dan mengharukan Bukie, ia tak sangka bahwa rasa cinta gadis itu terhadapnya sedemikian besar. Sambil mencekal tangannya rata-rata ia berbisik. Biar bagaimanapun juga, lain kali kau tak boleh berkata begitu. Sesudah lidahnya terpeleset, Nona Tio sebenarnya merasa menyesal. Ia merasa bahwa kata-kata itu kurang pantas dikeluarkan oleh seorang gadis, tapi begitu mendengar bisikan Bukie, ia kaget bercampur girang, malu bercampur bahagia yang sukar dilukiskan. Ia merasa bahwa segala pengorbanannya dan segala penderitaannya tidaklah sia-sia. Perlahan-lahan hujan berhenti tapi halimun makin tebal. Mendadak seekor ikan yang beratnya kira-kira 30 kati melompat masuk ke dalam perahu. Dengan sekali totok, lima jari tangan Chia Sun ambelas di badan ikan. Semua orang girang, siau-siau mencabut pedang dan memotong daging ikan menjadi potongan-potongan kecil. Mereka sangat lapar dan sambil menahan nafas sebab bau amis, masing-masing lalu memakan sepotong daging. Chia Sun makan dengan bernafsu, selama berada di penghwe itu ia pernah menelan macam-macam untuk menahan lapar. Tak lama kemudian, ombak meredah. Sesudah mengganjal perut, semua orang memejamkan matu dan mengasuh. Yang tertidur paling dulu adalah siau-siau. Tio Beng terus memegang tangan Bukie dan beberapa saat kemudian karena hatinya tenteram, ia pun pulas dengan bibir tersungging senyuman. Sesudah melawan bahaya sehari dan semalam suntuk mereka semua capai dan lelah. Chia Jack dan siau-siau tidak ikut bertempur tapi mereka pun mengalami kekagetan yang tidak kecil. Demikianlah laut yang tenang sehingga perahu itu merupakan ayunan yang berayun-ayun dengan perlahan. Keenam penumpang itu tertidur semua. Selang empat lima jam, Chia Sun yang berusia lanjut sadar lebih dulu. Dengan kasih ia mendengar nafasnya kelima orang muda itu yang saling sahut dengan suara ombak. Nafas Chia Jack perlahan dan panjang. Yang luar biasa adalah suara nafas Bukie. Suara nafas itu seperti terputus seperti bersambung antara ada. Dan tidak ada. Bukan menerasa kagumnya Chia Sun. Seumur hidup aku belum pernah bertemu dengan manusia yang mempunyai luakang begitu tinggi. Katanya di dalam hati. Nafas siau-siau pun sangat aneh. Sebentar cepat sebentar pelan. Itulah tanda bahwa si nona telah berlatih sesuatu yang mirip luakang yang sangat luar biasa. Alis Kim Mo Seong berkerut. Ia ingat sesuatu hal. Heran. Pikirnya. Apa dia? Sekonyong-konyong terdengar bentakan ingli. Tio Bukie. Anak bau. Mengapa kau tak mau mengikuti aku ke lengcohatsu? Bukie, Tio Beng, Chia Chiak, dan Siao Chiau lantas saja tersadar. Bukie. Bentak pula nona en. Aku hidup sebatang ker di pulau itu. Mengapa kau tidak mau menemani aku? Kau anak bau. Aku ingin memotong dagingmu jadi 27 potong untuk dijadikan makanan ikan kau. Bukie merabapi pisi nona. Paras membara. Ia mengacau karena dengan keras. Bukie mengerti ilmu ketabiban, tapi di perahu itu ia tidak berdaya. Jalan satu-satunya hanyalah merobek ujung bajunya, mencelupnya di air laut dan menaruhnya di pipi inli. Sinona terus berteriak-teriak. Tia-tia. Jangan. Jangan bunuh ibu. Jenio dibunuh olehku. Kau bunuhlah aku. Ibu tak campur-campur urusanku ibu mati, mati, akulah yang mencelakainya. Tanda petik. Ia menangis keras, ia sesambat. Kau jie. Kau jie. Panggil bu kie. Sadarlah ayahmu tidak berada di sini. Jangan takut. Aku tak takut. Bentak si nona. Ayah yang salah, aku tak takut. Sesudah dia kawin dengan ibuku, perlu apa dia mengambil jenio, samnio tia-tia, kau membuat aku sangat menderita. Kau bukan ayahku kau lelaki curang lelaki jahat. Bukye pucat mukanya. Perkataan ini seolah-olah pisau yang menikam hatinya, karena tadi ia mimpi menikah dengan Tio Beng, dengan Cia-Cia, dengan ini sendiri yang telah berubah cantik dan dengan Siao-Ciao. Di waktu sadar ia tidak berani memikir yang tidak-tidak. Tapi di dalam mimpi, sesuatu yang tersimpan dalam alam pikirannya yang tidak sadar terbayang tegas. Ia merasa bahwa keempat gadis itu cantik semuanya dan ia tidak dapat berpisah dengan mereka. Selagi membujuk Inli, di dalam otaknya masih teringat impian yang sedap. Sekarang mendengar cacian Inli, ia lantas ingat peristiwa di kaki Kong Bengteng yang dilihatnya dengan mati sendiri dan kejadian-kejadian yang pernah didengarnya. Karena tak tahan melihat hinaan terhadap ibu kandungnya Inli telah membinasakan gundik ayahnya. Karena perbuatan sadis itu, ibu kandungnya belakangan membunuh diri. Inya Ong, ayah Inli, atau Paman Bukie, kusar tak kepalang. Beberapa kali ia coba membunuh putrinya. Karena peristiwa menyedihkan itu, karena gundik kesayangannya dibunuh putrinya sendiri, untuk menghibur hatinya, Inya Ong mengambil beberapa gundik lagi. Itulah yang diingat Bukie. Sambil memegang tangan nona In, ia melirik Tio Beng dan kemudian melirik Cie Jiak. Ia ingat impiannya dan ia merasa sangat jengah. Sesudah mengucapkan perkataan-perkataan yang sukar ditangkap, Inli berkata dengan suara yang agak tegas. Bukie kau ikutlah aku. Kau telah menggigit tanganku, tapi aku sedikit pun tidak membenci kau. Seumur hidup aku akan melayani kau, aku menganggap kau sebagai majikanku. Janganlah kau mencela romanku yang jelek. Apabila kasudi menerima aku, aku rela melemparkan seantara ilmu silatku, membuang racun ciancu yang berada dalam diriku, supaya paras mukaku bisa pulih kembali seperti pada waktu kita baru bertemu. Ia mengeluarkan kata-kata itu dengan suara lemah lembut dan penuh kasih sayang. Bukie merasa sangat terharu. Ia tak nyana bahwa saudari sepupunya itu adatnya aneh, mempunyai perasaan yang sangat halus. Bukie. Kata pula nonaen. Aku telah mencari kau di segala pelosok dunia. Belakangan ku dengar, bahwa kau mati lantaran jatuh di dalam jurang. Waktu berada di sihek, aku bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Kanagu. Dia berkepandayan tinggi, orangnya sangat baik dan dia pernah mengatakan, bahwa dia bersedia mengambil aku sebagai istri. Tio Beng dan lain-lain tahu, bahwa Kanagu adalah nama samaran Bukie. Dengan serentak mereka melirik pemuda itu yang paras mukanya lantas saja berubah menjadi merah. Dalam demam keras, Emily tak dapat menahan lidahnya sendiri. Bukie tidak berani menghentikannya dengan menotok jalan darah si nona, sebab kalau ditotok jiwa nonaen lebih terancam. Ia tidak berdaya waktu dilirik oleh Tio Beng, Chia Chia, dan Xiao Chia, ia merasa begitu jengah sehingga ia ingin sekali menyeburkan diri ke laut. Sementara itu, Emily terus mengacau, Agu Koko pernah mengatakan begini kepada aku. Nona, dengan setulus hati aku bersedia untuk menikah dengan kau. Aku hanya mengharap, kau tidak mengatakan bahwa aku tidak setimpal dengan dirimu. Selanjutnya dia berkata, mulai detik ini aku akan mencintaimu, akan melindungi kau dengan segenap jiwa dan raga. Tak peduli ada berapa banyak orang yang mau mencelakai kau, tak peduli ada berapa banyak jago yang mau menghina kau, aku pasti akan melindungi kau. Aku bersedia untuk mengorbankan jiwa demi kepentinganmu. Aku ingin kau berbahagia dan melupakan segala penderitaanmu yang dulu. Kisah Pembunuh Naga Jilid 14 Halaman 744 Bukiet, Wata Agu Koko baik, lebih tinggi ilmunya dari orang-orang sepantarnya biat kot sutai. Tapi sebab hatiku sudah diserahkan kepadamu, setan kecil yang pendek umurnya, maka aku tak meluluskan permintaan Agu Koko. Kau sudah mati, biarlah aku tak menikah seumur hidup. Bukiet, cobalah bilang, apa alih baik atau tidak baik terhadap dirimu. Hari itu kau tak memperdulikan aku, menolak ajaran aku. Coba kau katakan dengan setulus hati, apakah kau merasa menyesal atau tak merasa menyesal. Mendengar kata-kata yang menyayat hati itu, tanpa merasa air metu Bukiet mengalir turun ke dua pipinya. Bukiet, bisik nonain. Apakah kau tak merasa kesepian di alam baka? Aku telah mengikut Popo ke Penghwe itu untuk mencari ayah angkatmu. Sesudah itu, aku ingin pergi ke Butong San untuk menyembahyangi kuburan kedua orang tuamu dan kemudian aku akan pergi di Sihek untuk membuang diri di puncak es, di mana kau telah tergelincir jatuh, supaya aku bisa menemani kau selama-lamanya di alam baka. Tapi aku baru bisa bertindak begitu sesudah Popo meninggal dunia. Sekarang belum dapat aku mengawanimu. Tak bisa aku meninggalkan Popo seorang diri di alam dunia yang luas ini. Popo sangat baik terhadapku. Kalau ia tak menolong, siang-siang aku sudah mati dibunuh ayah angkatku. Aku telah memberontak terhadap Popo. Ia sekarang sangat membenci aku, tapi aku selama nyatakan dapat melupakan budinya dan akan coba membalas budi yang besar itu. Bukiet, apakah sikapku sikap yang benar? Sesudah itu, suaranya tak tegas dan tak teratur lagi. Sebentar ia berbisik, sebentar berteriak, sebentar tertawa, sebentar menangis. Belakangan suaranya makin perlahan dan rupa-rupanya karena capai, akhirnya ia teridur. Bukiet berlima saling mengawasi tanpa mengeluarkan sepatah kata. Masing-masing bicara pada dirinya sendiri. Ombak laut memukul-mukul badan perahu, siliran angin meniup dengan perlahan, sedang sauk rembulan memancarkan sinarnya yang putih laksana perat. Bukiet menghela nafas. Apa yang dilihatnya langit rembulan adalah abadi. Apa yang berubah-rubah adalah manusia yang selalu diliputi dengan kedukaan dan penderitaan. Tiba-tiba kesunyian dipecahkan dengan nyanyian yang sangat perlahan. Pada akhirnya badan manusia, tak bisa lari dari hal itu. Hari ini ada kesenangan, nikmatilah kesenangan itu. Shang dan malam 100 tahun, yang berusia 70 sudah jarang ada. Shang waktu mengalir bagaikan air, gelombang demi gelombang. Nyanyian itu ternyata keluar dari mulut Ili yang masih terus mengacol. Mendadak jantung Bukiet memukul keras. Ia ingat, bahwa pada waktu terkurung di jalanan rahasia di Kongbengteng sebab jalanan ditutup sengkun, Xiao Xiao pun pernah menyanyikan nyanyian itu. Kisah membunuh naga. Jili 17, halaman 890, mau tak mau ia melirik nona itu yang justru sedang mengawasi dirinya. Begitu dua pasang metu kebentroh, si nona buru-buru memalingkan kepalanya. Sementara itu, Ili sudah menyanyi pula. Kali ini lagunya aneh, berbeda dengan lagu yang biasa di daerah Tionggoan. Bukie dan yang lain-lain memasang kuping untuk menangkap kata-kata dalam nyanyian itu. Akhirnya mereka mendengar sajak yang maksudnya menyerupai sajak yang pernah dinyanyikan Xiao Xiao di Kongbengteng. Dengan bagaikan mengalirnya air, pergi, laksana seliran angin, entah dari mana datangnya, entah di maan tujuannya. Ia mengulangi sajak itu berulang-ulang. Makin lama makin perlahan, sehingga akhirnya menghilang di antara suara air dan suara angin. Semua orang mendengar dengan termenung. Mereka merasa bahwa memang benar, seorang manusia yang dilahirkan di dalam dunia tak diketahui dari mana datangnya. Biarpun dia gagah, biarpun dikosen, pada akhirnya dia tak bisa terluput dari kematian. Dengan mengikuti siliran angin tak diketahui di mana tujuannya. Pada saat itu, Bukie merasa, bahwa tangan Tio Beng yang dicekal olehnya dingin bagaikan es dan agak bergemetar. Tiba-tiba kesunyai yang dipecahkan oleh suara Chia Sun. Ah! Lagu Persia diturunkan oleh Hon Hujin kepadanya. 20 tahun lebih yang lampau, pada suatu hari ketika berada di Kong Bengteng aku pernah dengar lagu ini. Hai! Ku tak nyana Hon Hujin bisa berlaku begitu kejam terhadap anak ini. Elo Oyako! Kata Tio Beng. Kera bagaimana Hon Hujin dapat menyanyikan lagu Persia itu? Apakah itu lagu Bengkau? Bengkau berasal dari Persia dan meskipun bukan lagu Bengkau, lagu itu mempunyai hubungan rapat dengan Bengkau. Jawabnya, lagu itu telah digubah pada dua abad lebih yang lampau oleh seorang penyair Persia yang paling terkemuka yaitu Omar Hayam. Sepanjang cerita lagu itu dapat dinyanyikan hampir oleh setiap orang Persia. Dahulu waktu aku mendengar nyanyian Hon Hujin, aku pernah menanyakan asal-usul dan Hon Hujin telah memberi keterangan jelas kepadaku. Ceritanya adalah begini. Al-Kisah pada zaman itu, Persia terdapat seorang guru besar, Imam Moun Fa'ak. Ia mempunyai tiga orang murid terkemuka, yaitu Omar Hayam, Dizambul, dan Ben Sabah. Omar Hayam mengutamakan ilmu sastra, Dizambul mengutamakan ilmu politik sedang Hasan unggul dalam ilmu silat. Mereka bertiga bersahabat rat, dan belakangan mereka bersumpah untuk sama-sama senang dan sama-sama susah. Sesudah mereka keluar dari rumah perguruan, Nazamlah yang paling beruntung dan ia menjadi Fazer, atau menjadi seorang menteri pertama dari sah Persia. Waktu kedua sahabat karibnya datang padanya, Nazam merasa girang, dan memohon supaya Raja Persia memberi pangkat kepada mereka itu. Hasan diberi pangkat dan menerimanya, tapi Omar menolak. Ia hanya memintan tunjangan uang supaya ia bisa mempelajari ilmu bintang menyusun kalender dan menulis sajak-sajak, tanpa harus memikiri soal penghidupannya. Dengan rasa menyesal, Nazam meluluskan permintaan sahabat itu. Tapi Hasan seorang yang berangan-angan besar dan tidak bisa terus-menerus berada di bawah kekuasaan orang lain. Ia memberontak dan setelah memberontaknya ditindas, ia mengumpulkan orang-orang yang tidak karuan dan melakukan perbuatan-perbuatan terkutuk seperti membunuh dan sebagainya. Ia menjadi kepala dari sebuah gerombolan yang namanya menggetarkan dunia dan di antara para pejuang salib, ia terkenal sebagai seorang tua dari pegunungan. Di daerah barat banyak sekali manusia yang binasa di dalam tangan Hasan dan pengikutnya. Menurut keterangan Hon Hujin, di ujung daerah barat terdapat sebuah negeri yaitu negeri Inggris. Raja Inggris, Edward, dimusuhisi orang tua dari pegunungan. Yang belakangan mengirim orang untuk membunuh raja tersebut. Pengawal-pengawal raja tidak berhasil memukul mundur orang-orangnya Hasan dan raja dilukai dengan golok beracun. Syukur tanpa memperdulikan keselamatan diri sendiri, Permaisuri memberi pertolongan dengan mengisap luka seng suami dan menyedot keluar racun itu. Dengan demikian raja terluput dari kebinasaan. Hasan benar-benar jahat, belakangan ia bahkan memerintahkan orang untuk membunuh Nizam Mulik, sahabat karib yang pernah memberi banyak bantuan kepadanya. Pada waktu mau melepaskan napasnya yang penghabisan, Nizam telah mengucapkan dua baris sajak yang tadi diucapkan oleh Enko Niyogu Bahano Marhayam. Akhirnya Han Hujin memberitahukan, bahwa banyak pengikut Bengkau di Persia mempelajari ilmu silat si orang tua dari pegunungan. Ilmu silat Semsu sangat aneh. Mungkin sekali ilmu silat mereka didapat dari cabang tersebut. Elo Oyako, kata Tio Beng. Sifat Han Hujin menyerupai sifat si orang tua dari pegunungan. Kau mencintai dia, tapi dia mencelakai kau. Tia Sun menghela napas. Dalam dunia ini, membalas kebaikan dengan kejahatan, adalah kejadian lumrah. Katanya dengan suara berduka. Kau tak usah merasa heran. Elo Oyako, kata Nona Tio. Han Hujin berkedudukan sebagai kepala dari keempat Hoatong. Tapi mengapa ilmu silatnya tidak lebih tinggi dari ilmu silat Tel Oyako? Mengapa pada waktu dia diserang Semsu, dia tidak mengeluarkan ilmu silat Cian Ko Ciat Hu Ciu sedikit tentang Bengkau. Bengkau atau agama terang ialah Mani Chausm atau agama dari Mani. Mani, terlahir dalam tahun 216, adalah puterannya seorang bangsawan. Penduduk Ojbatama. Ia dididik baik oleh ayahnya dan dipelihara dalam lingkungan sek teman deans. Ketika ia dilahirkan. Terdapat dua agama besar yang saling bertentangan, agama Kristen dan Mitraisem. Mani mempelajari kedua-duanya dan ia pun mempelajari agama Magism dari Persia sendiri. Sekarang Iran, agama Manichaelism memiliki bagian-bagian dari agama-agama tersebut. Sepanjang cerita, ia memproklamirkan agamanya pada hari penobatan Raja Persia, Sapuri, di Istana Raja. Ia berkelana di berbagai negeri untuk menyebarkan agamanya. Antara lain, ia mengunjungi Transoksiana, Tiongkok Barat dan India. Belakangan ia kembali ke Persia dan mendapat banyak pengikut, bahkan di dalam Istana Raja sendiri. Tapi ia dimusuhi Kastamagians. Sapuri sedikit banyak dipengaruhi ajaran Mani dan Hormizd. Penggantinya adalah seorang Raja yang toleran dan menaruh perhatian kepada Manichaelism. Tapi pengganti Hormizd, Barham Icondong kepada Kastamagians. Mani ditangkap dan diserahkan kepada Kasta tersebut, musuh Mani, yang lalu membinasakannya. Pemerintah Persia berusaha untuk membasmi agama Mani tapi gagal. Sistem Manichaelism adalah sistem dualisme, rangkap dua, menurut Mani, terang ialah baik dan gelap ialah jahat. Pengetahuan tentang agama berarti pengetahuan tentang alam dan unsur-unsurnya dan penyelamatan ialah proses membebaskan unsur terang dari kegelapan. Menurut Mani, dalam alam semesta terdapat dua kerajaan. Terang dan gelap, yang berdiri berhadapan, setan telahir di kerajaan gelap. Manusia pertama adalah ciptaan setan, tapi dalam manusia itu juga terdapat unsur terang dari Tuhan. Setan berusaha untuk mengikat manusia dengan kejahatan, roh-roh terang berusaha untuk memerdekakannya. Mani menamakan dirinya sebagai duta terang. Hanyalah dengan bantuannya dan bantuan murid-muridnya yang terpilih, barulah terang bisa dipisahkan dari gelap. Dalam masyarakat Manichaelism terdapat perbedaan antara penganut pilihan dan penganut biasa. Penganut pilihan harus mentaati sepuluh larangan, antaranya larangan membunuh makhluk berjiwa. Mengapa Manichaelism pernah mendapat kemajuan besar dan menjadi sebuah agama besar? Kekuatannya ialah Manichaelism mempersatukan mitologi kuno dan dualisme materialtis dengan kera bersembahuan yawang sederhana dan larangan-larangan moral yang keras. Kekuatan lainnya ialah organisasi sosial yang sederhana. Yang pintar dan yang bodoh, yang sungguh-sungguh dan yang tidak sungguh, semua boleh masuk ke agama Mani. Sepanjang catatan sejarah, Manichaelism hanya hidup pada abad ke-13. 1. Pada tahun 1690, Hasan merampah Salamut, di Provinsi Rudbar, di daerah pengundungan sebelah selatan Laut Kaspia. 2. Di benua Eropa, Hasan dan pengikutnya dinamakan Asasin. Mungkin sekali perkataan hashis. Semacam tumbuh-tumbuhan yang daunnya memabukan, seperti madat dan yang digunakan oleh manusia-manusia itu sebelum mereka melakukan perbuatan-perbuatan terkutuk. Cianko Ciat Huciu? Menegas Ciasun. Han Hujan tak memiliki ilmu itu. Dia seorang wanita yang cantik luar biasa. Mana mau dia mengorbankan paras mukanya untuk ilmu begitu? Bu Kie, Tio Beng dan Cie Jack terkejut. Kim Hoa popo jelek mukanya. Dilihat mukanya yang sekarang, biarpun usianya lebih muda 30 atau 40 tahun, ia tak nanti bisa dikatakan sebagai wanita yang cantik luar biasa. Hidungnya pesek, bibirnya tebal, mukanya persegi, kupingnya lebar bagaikan kipas. Itu semua takkan dapat diubah. Tio Beng tertawa. Elo Oyako? Katanya. Kim Hoa popo tak bisa dikatakan cantik. Apa? Cie San Leongong cantik seperti bidadari-dari kayangan. Pada 20 tahun lebih yang lampau, ia adalah wanita cantik di seluruh rimba persilatan. Andai kata karena usianya sudah lanjut, ia sekarang tak secantik dahulu, aku merasa pasti ia masih tetap mempertahankan kecantikannya. Hanya sayang aku tidak bisa melihat mukanya lagi. Mendengar jawaban yang sungguh-sungguh itu, Nona Tio merasa bahwa dibalik soal kecantikan Kim Hoa popo pasti bersembunyi satu latar belakang yang masih belum diketahuinya. Nenek itu memang manusia luar biasa. Bahwa dia bisa menjadi Cie San Leongong, kepala dari keempat Hu Kau Hoa Tong sudah luar biasa. Bahwa dia dinamakan sebagai wanita tercantik di seluruh rimba persilatan. Lebih luar biasa lagi. Sesudah memikir sejenak, Tio Beng berkata pula. Elo Oya Kyo, namamu menggetarkan dunia Kang O. Keangkeranmu di Ong Po An San diketahui oleh semua orang. Tingginya ilmu silatmu tidak usah dibicarakan lagi. Peh Bi Ye Eng Ong mendirikan agama sendiri dan selama kurang lebih 20 tahun, ia bermusuhan dengan enam partai besar. Ceng E Kho Kong lihai seperti setan, hari itu di Ban Ho Atsia ia menakut-nakuti aku. Juga ia telah mengeluarkan suatu ancaman untuk menggores mukaku. Kalau ingat ancamannya, sampai sekarang aku masih merasa jari. Maka itu, menurut pendapatku, walaupun Kim Ho Atsia popo berkepandaian tinggi dan banyak akalnya, belum tentu ia pantas untuk mengambil kedudukan di sebelah atas dari ketiga Ho Atsia. Tapi mengapa ia bisa menjadi Cie San Leongong? Karena In Heng, We Hian Te E dan aku bertiga rela mengalah terhadapnya. Jawab Kim Mo Se Ong. Apa? Menegasi Nona. Ia tertawa geli dan kemudian berkata pula. Apakah karena ia wanita tercantik, sehingga ketiga Eng Hiong rela berlutut di hadapannya? Buk Ye kaget. Tio Beng benar-benar otak. Terhadap Cia Sun, ia masih berani berguyon. Tapi Cia Sun tidak menjadi gusar. Ia menghela nafas dan berkata, Yang menyerah kalah dengan sukarlah bukan hanya kami bertiga. Waktu itu dalam kalangan agama kami, paling sedikit ada seratus orang lain yang mengagumi Taikis, Taikis. Apa itu nama Han Hujin? Kedengarannya aneh sekali. Dia asal Persia. Nama itu nama Persia. Buk Ye, Tio Beng dan Cie Jack terkesiap. Orang Persia. Menegas mereka. Apa kalian tak bisa melihat? Cia Sun balas menanya. Ia mempunyai darah campuran puterinya seorang lelaki Tiong Hoa yang menikah dengan wanita Persia. Rambut dan biji matanya hitam, tapi hidungnya mancung dan matanya dalam. Kulitnya yang putih laksana salju juga berbeda dari kulit wanita Tiong Goan. Tidak tidak. Bantah nonatil. Hidungnya melesat. Kedua matanya kecil. Berbeda jauh dari penjelasan Eloo Yako. Tio Kong Kyo, bukankah begitu? Benar. Jawabnya. Apakah Kim Hoa Popo bertindak seperti Kou Tau Tau merusak mukanya sendiri? Siapa Kou Tau Tau Tau? Tanya Cia Sun. Kong Beng Yeo Esu Hoan Yau. Jawab bukiet, yang dengan ringkas lalu menceritakan sepak terjang orang gagah itu. Hoan Heng sangat berjasa kepada Beng Kau. Kata Cia Sun sesudah menghela nafas. Tindakannya itu tak akan bisa dilakukan oleh sebarang orang. H.E.I. Bahwa ia sudah bertindak begitu dapat dikatakan juga lantaran Hon Hujin. Tanda petik. Tio Beng jadi makin heran. Eloo Yako. Katanya. Janganlah kau bercerita sepotong-sepotong. Cobalah ceritakan dari awal sampai pada akhirnya. H.M.M. Cia Sun menengada seperti orang yang mau mengumpulkan ingatan dan kemudian ia berkata dengan suara perlahan. Pada 20 tahun lebih yang lampau, Beng Kau berada di bawah pimpinan Yopo Tian, Yokaoko. Waktu itu, agama kami sedang makmur-makmurnya. Pada suatu hari, tiga orang persia tiba-tiba datang di Kong Beng Teng dan mempersembahkan surat pribadi Kau Ko dari Cong Kau kepada Yokaoko. Surat itu menerangkan bahwa di Cong Kau terdapat seorang Chang San Su Chie. Ia seorang Tiong Hoa yang merantau ke Persia Kemui dan menjadi penganut Beng Kau. Ia banyak berjasa untuk agama dan dari pernikahannya dengan seorang puteri. Pada tahun yang lalu, kata surat itu, Chang San Su Chie meninggal dunia. Waktu mau menutup mata, ia ingat akan negerinya dan memesan supaya puterinya dikirim pulang ke Tiongkok. Maka itu, untuk memenuhi pesanan tersebut, Kau Ko Cong Kau mengirim Nona itu ke Kong Beng Teng dengan pengharapan supaya Yokaoko Sudi memeliharanya. Yokaoko lantas saja mengiakan dan meminta supaya Nona itu dibawa masuk. Begitu dia masuk, ruangan Toatia, ruangan besar, seolah-olah bersinar terang. Selagi ia memberi hormat kepada Yokaoko dengan berlutut, kami semua Kong Beng Kau Su dan Yeo Esu, ketiga Hoa Tong, Gero Song Jin dan kelima pemimpin Go Heng Kie mengawasinya dengan mata membelalak dan hati berdebar-debar. Nona itu adalah Taikis. Ketiga utusan Cong Kau hanya menginap semalaman, pada keesokan paginya mereka pulang. Mulai dari waktu itu, Taikis menetap di Kong Beng Teng. Tio Beng tertawa. Eloo Ya Kyo, kau sendiri lantas jatuh cinta kepadanya, bukan? Tanyanya. Jangan malu-malu. Aku wilah. Kim Mo Seong menggeleng-gelengkan kepala. Tidak. Jawabnya dengan suara parau. Waktu itu aku baru saja menikah dan istriku sedang hamil. Dalam hatiku tak mungkin timbul niatan serong. Oh? Kata Tio Beng. Ia tahu, bahwa ia sudah kelepasan bicara. Anak istri Chiasun dibinasakan sengkun dan tersentuhnya soal itu tentu saja mengingatkan kembali kejadian dahulu. Buru-buru ia berkata pula. Benar. Tak heran kalau si nenek mengatakan, bahwa pada waktu ia menikah dengan Ginyap Sian Seng, hanya Kau Chu dan Eloo Ya Kyo sendiri yang tidak menentang. Kurasa nyonya Kau Chu bukan saja cantik, tapi juga sangat lihai menakluki suaminya. Chiasun mengangguk. Dugaanmu tidak meleset. Katanya. Yo Kau Ko seorang gagah sejati yang adatnya sangat terbuka. Tai Kis masih sangat muda pantas untuk menjadi anaknya Yo Kau Ko. Apapula Kau Chu dari Chong Kau telah meminta supaya ia memelihara nona itu seperti anak sendiri. Semenjak Tai Kis datang di Kong Beng Teng, Yo Kau Ko selalu memperlakukannya dengan kasih sayang dari seorang ayah. Ku tahu, Yo Kau Ko sama sekali tidak punya niatan yang tidak-tidak. Yo Kau Ko sama sekali tidak punya niatan yang tidak-tidak. Yo Kau Ko sama sekali tidak punya niatan yang tidak-tidak. Yo Kau Ko atau Susyoku, Bibi Seperguruan, sendiri. Yo Kau Ko, Sengkun dan Yo Kau adalah Suheng Moai, saudara dan saudari seperguruan. Sebagai Toa Supeh, Yo Kau Ko sering memberi pelajaran ilmu silat kepadaku. Ia baik sekali terhadapku. Biarpun sakit hatinya terhadap Sengkun tidak berkurang, tapi waktu menyebutkan nama manusia terkutuk itu, Chia Sun tidak kalap lagi dan hanya menyebutkan dengan suara tawar. Mendadak Tio Beng ingat sesuatu dan ia lantas saja berkata. Menurut katanya orang, di masa muda, Kong Beng Yeo Esu Hoan Yao sangat tampan parasnya. Apakah ia tidak jatuh cinta terhadap Taikis? Dia jatuh cinta sedari pertama bertemu, malahan dia tergila-gila. Jawabnya sambil mengangguk. Tapi sebenarnya yang jatuh cinta bukan hanya Hoan Heng seorang. Ku percaya, masih banyak orang lain. Tapi sebab Beng Kau mempunyai peraturan yang sangat keras dan juga Karen Yo Kau Kau dihormati dan disegani oleh semua anggota agama kami, maka orang-orang yang berani mengincar Taikis hanyalah jojaka yang belum menikah. Di luar dugaan, hati Taikis dingin bagaikan Asia menyemprot setiap orang yang berani menimbulkan soal cinta kepadanya. Yo Hujan telah berusaha untuk merangkap jodohnya dengan Hoan Heng, tapi menolak keras. Belakangan di hadapan banyak orang, sambil mencekal pedang, ia bersumpah untuk tidak menikah. Kalau dipaksa ia lebih suka binasa daripada menunduk. Karena tindakannya yang sangat tandas itu, belakangan tak seorang pun yang berani coba-coba mendekati lagi Nona yang hatinya dingin itu. Setengah tahun kemudian, pada suatu hari, seorang dari Leng Coatu datang di Kong Bengteng. Ia mengaku Shi Han, bernama Tian Yap, putera musuhnya Yo Kau Kau, dan kunjungannya ke Kong Bengteng adalah untuk membalas sakit ayahnya. Macamnya pemuda itu sama sekali tidak luar biasa. Bahwa dia sudah berani menantang Yo Kau Kau dianggap sebagai kejadian lucu. Banyak di antara kami yang tak bisa menahan untuk tidak tertawa. Tapi Yo Kau Kau sendiri tak memandang Nteng. Ia menyambut pemuda itu dengan segala kehormatan dan menjamunya dalam perjamuan besar. Latar belakang tantangan itu adalah begini. Karena salah paham, Yo Kau Kau telah bertempur dengan ayah pemuda itu dan melukainya dengan pukulan Tai Kiu Tian Chiu. Pecundang itu segera mengatakan, bahwa ia akan membalas sakit hati itu. Tapi sebab tahu, bahwa ia takkan bisa mendapat kemajuan lebih jauh dalam ilmu silatnya, maka ia menjanjikan bahwa di kemudian hari ia akan mengirim anak lelaki atau anak perempuannya untuk membalas sakit hati. Yo Kau Kau menjawab bahwa kalau anak itu datang, ia akan mengalah dalam tiga pukulan. Ayah pemuda Tian Yap mengatakan bahwa dalam pertandingan Yo Kau Kau tak usah mengalah tapi kalau disetujui, ia ingin sekali supaya nanti anaknya boleh memilih kera bertanding. Yo Kau Kau lantas saja mengatakan tak dinyana sesudah berselang belasan tahun, orang itu benar-benar mengirim putranya untuk menantang Yo Kau Kau. Waktu itu kepandayan Yo Kau Kau sudah sedemikian tinggi, sehingga biarpun ahli-ahli silat yang paling jempolan belum tentu bisa melawannya. Han Tian Yap masih sangat muda. Dalam usia yang belum seberapa itu ia tak mungkin memiliki kepandayan yang bisa merendengi Yo Kau Kau. Melihat begitu, kami semua merasa lega. Yang dikhawatirkan hanyalah satu pertanyaan. Kera bertanding bagaimana yang akan dipilihnya? Pada keesokan harinya, di hadapan kami Han Tian Yap menceritakan peristiwa itu, sehingga Yo Kau Kau tak bisa mundur lagi.